Anak itu kena lamanya nangis, ibu tolong tidur. Ibunya dengar gak ada suara lagi, dibuka pintu, ibunya sambil nangis lihat anaknya digendong, anaknya dibawa masuk. Hasan Basri sampai nangis, lihat kejadian tersebut. Orang-orang di sekitarnya, murid-muridnya heran, ayo imam, ada apa anda nangis? Apa masalahnya? Anak itu biasa dipukul ibunya, disuruh keluar, sekarang dia sudah tidur, ibunya gendong. Kata Hasan Basri, lihat kalau orang beriman, sudah dekat dengan Allah lain, dia bisa memandang sesuatu dari sisi yang lain. Dia mengatakan, demi Allah, wahai murid-muridku, kalau seandainya seseorang di antara kita seperti anak itu kepada Allah, seperti anak itu kepada ibunya, kepada Tuhannya Allah, maka Allah akan memberikan apapun yang dia mau. Belum dikasih makin merengik, belum dikasih makin merengik, makin muhasabat, maka pasti Allah akan memberikannya sebagaimana ibu itu mengasihani anaknya. Kerana kata Nabi SAW, Tuhan kalian Allah, lebih sayang kepada kalian daripada ibu kepada anaknya. Diamina!